Sekolah Rabbilatazir ala artimel kafirinadayara Umar Kamu mirip Nabi Nuh Inginnya semua orang kafir dihabisin Ya masyur kan Nabi Nuh itu gak ingin ada orang kafir Sampai ada banjir ketupan Nah kalau sama yang tanya Bedanya apa dengan garis keras sekarang Bedanya ya beda sekali Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya Sehingga yang punya Yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandar Tapi kalau kita kan Kadang kita bertidak sendiri Jadi potensi disalahkan Yang jelas dalam khatis-hatis sohaya Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa Ini umurnya ya seangkatan Kecerdasannya Jadi Nabi nya sama-sama mulai kecil Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi hitab Allah Berpeganglah kitab secara kuat Dan dia saya kasih Kenabian ketika kecil Sama dengan Nabi Isa Yang disebut Sehingga karena selevel Dua Nabi ini menjadi figur besar dalam manhad Dalam metode dakwah Karena masih misanan Jadi kalau Jawa kira-kira mirip misanan Dua Nabi ini kalau memilih satu kampung Itu kalau Nabi Yahya itu milih Kalau singgah di satu kampung Nabi Yahya mesti tanya Orang sini yang paling soleh siapa Yang paling baik siapa Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi Tapi kalau Nabi Isa enggak Orang sini yang nakal siapa Yang paling beling siapa Terus Nabi Isa singgah disitu Akhirnya ada Ada pertanyaan dari Nabi Yahya Lima tan silu ala syirorin nas Kenapa kamu selalu singgah Di orang-orang nakal Syiror itu orang-orang nakal Masjur itu Nabi Isa menjawab Anatobi bun udawil marto Dimana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter Kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit Jadi dua Nabi ini sering berdebat Tentu debat yang baik Dan itu menjadi Coroh Jawa itu pun jiri ilmu Jadi manhat ilmu besar Antara Yahya dan Isa Begitu juga Nabi Yahya Itu kelihatan agak Agak-agak rilek Panik Sangking takutnya sama Allah Kalau Nabi Isa itu rilek Rileks Pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks Akhirnya ada dua Dua pertanyaan sekaligus Nanti jadi dua manhat Kenapa kamu sering Masam itu Sering masam Sering apa Kalau bahasa Arab itu Abah saya Terus Yang Nabi Yahya balik bertanya Kenapa kamu sering senyum Sering tertawa Kenapa memangnya terus Kaanaka Takmanu mimakrillah Kamu sering senyum Kayak-kayak kami sudah terbebas Dari adab Allah Dari Ditegur Allah Seakan-akan kamu orang paling benar Yang gak akan salah Senabi Isa balik tanya Sama Kamu sering masam Sering merenggut Kaanaka taknatung Ke rahmatillah Seakan-akan Kamu tersasa dari rahmatnya Allah Sehingga kemudian itu Jadi manhat besar Kalau terlalu senyum Ya dianggap orang yang Kayak Gak punya perasaan dosa Tapi kalau terlalu Masam Terlalu merenggut Seakan-akan rahmat Allah Itu terbatas Sehingga seakan-akan Allah Itu rahmatnya Gak cukup lah Untuk mengelola manusia ini Sehingga itu jadi metode besar Yang Yang masyur itu Dalam sebuah hadis Nabi ngertikan Ulama umati Kaambiyai Bani Israel Ulama umatku itu Kapasitasnya Atau fungsinya Atau manfaatnya Setingkat Nabi-Nabi Bani apa? Israel Karena ketika umat ini Tidak ditunggui Para nabi Setelah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu yang nunggui Hanya ulama Tapi Ulama ini sudah cukup Mewakili para nabi Bani Israel Dan banyak Surahul hadis Para menyarah hadis Mensarahkan Nabi tidak ngentikan Ulama umati Kamisli Seperti saya Tapi Kaambiyai Bani Israel Bagaimana nabi-nabi Bani Israel Nabi Bani Israel Itu macem-macem Termasuk Ada yang tidak nikah Yaitu yang bernama Yahya dan Isa Dalam umatnya nabi Itu ada orang Alim alamah Yang ilmunya Melegenda Yaitu namanya Imam Nawawi Itu tidak nikah Sampai kapundit Meskipun dalam Ajaran syariatnya nabi Anekah sunnah titafi Selalu ada orang Yang ditakdir Tidak Nikah Karena masyid Karena sibuk Ngurus ilmu Bukan karena Tidak laku Yang jelas itu Bukan karena Tidak laku Imam Nawawi itu Ganteng Orangnya ya normal Tapi karena sibuk Nulis Beliau sampai Kapundit itu Tidak nekat Imam Sibawai itu Suka sekali Sama ilmu Menjadi istri utamanya Ya ilmu Dia yang ganteng Sibawai itu Maknanya tuapol Dia yang ganteng Sampai banyak cewek Yang seneng Akhirnya dia nekat Dia tidak pernah Dikumpulin Dia belajar terus Ketika beliau ke pasar Dulu tidak ada Supermarket Beli kertas Kitabnya dibakar semua Sama istrinya Dikira istrinya Terus mencintai dia Malah diceraikan Itu siapa Imam Imam Sibawai Terus ada umatnya Nabi yang paling unik Di dunia Mungkin Pak dosen Saya kiai pun Tidak bisa niru Waduh orang itu Ganteng sekali Istrinya cantik sekali Itu tahu-tahu Sudah 10 tahun Tidak pernah hubungan Suami istri Karena ketika Si suami itu Tahu istrinya cantik Itu langsung sholat Sujud syukur Sholat terus Saking senengnya Punya istri cantik Yang istrinya cantik Juga solehat tahu Suaminya ganteng Ya terus sholat Terus syukur Itu sampai berhari Bertahun-tahun Terus ketika ketemu Cocokan Dik kita sudah nikah Berapa Terus dilihat Kayaknya sudah 10 tahun Tapi tidak pernah hubungan Oh itu tidak kebayang Ganteng sama cantik Kalau jelek sama jelek Itu mungkin Yang satu Bila anak udh Bila satu Itu kan nunggu rapat saja Ini tidak ganteng sama Cantik Nah kenapa Kualitas sulamanya Rasulullah Itu bisa seperti Nabi Bani Israel Karena agama ini Umat ini sudah ada Ditumbuhi para nabi Sehingga mau tidak mau Kualitas ulama Alhamdulillah Barokannya nabi Itu berkualitas Kayak nabinya Bani Nabi Israel Nah ini penting sekali Saya utarakan Supaya Dicek saja Kalau kita tidak percaya Dicek saja Dalam hadis-hadis Sofai Misalnya begini Ketika nabi Memenangkan perang badar Itu Ada asro bagirin Tawanan-tawanan perang badar Nabi Suka musawar Suka rembukan Ya babakirin Menurut kamu Tawanan ini diapakan Kata bubakar Hum ashi rotuka Mereka itu keluarga engkau Orang-orang kores Ya dibebaskan saja Pakai tebusan Nanti uang itu Kita kelola Supaya jadi penguat Islam Dan orang-orang ini Merasa hutang jasa Karena harusnya dibunuh Tapi kita bebaskan Terus tanya Bagaimana kamu Ya Umar Menurut kamu Kata Umar Ini kan orang-orang Yang dulu ingin bunuh kamu Yang ingin Menghabisi jenengan Ingin Dan sudah musir jenengan Ya setelah ketangkep Ya dibunuh kok Nepot Apa kata Rasulullah Rasulullah sepontan Ngendikan Inna masalah Kayak ababakrin Kamasali Ibrahim Kamu ibarat Kayak nabi Ibrahim Ithkola Faman tabi'ani Fa'inna huminni Waman asoni Fa'inna kalhoforu rafim Jadi nabi Ibrahim itu unik Melihat umat itu Sesafakoh itu Sesafakoh itu Banget sayangnya Nabi Ibrahim Cara berpikir Faman tabi'ani fa'inna huminni Orang yang ikut saya Ya Allah Pasti golongan saya Tentu layak masuk surga Waman asoni Orang yang menhurakai saya Fa'inna kalhoforu rafim Engkau maha pengampun Bukan yang menhurakai langsung masuk Naga anda Engkau maha pengampun Waman salu kaya'umar Kamasali'nu Iskola robbilatazar Ala artimel kafir Inadayara umar Kamu mirip nabi'nu Inginnya semua orang kafir Dihabisin Ya maksir kan nabi'nu Itu gak ingin ada orang kafir Sampai ada banyak ketupan Nah kalau saya mau tanya Bedanya apa Dengan garis keras sekarang Bedanya ya beda sekali Kalau nabi'nu Benci sama orang kafir Itu diserahkan yang punya Sehingga yang punya Yaitu Allah yang Menghukum dengan banjir bandar Tapi kalau kita Kan kadang kita bertindak sendiri Jadi potensi disalahkan Yang jelas Dalam hatis-hatis sohaya Nabi'nu itu gak bisa Menesafaati Karena itu Ketika diminta Ini hatis sohaya Bukan ada di Bukhari Ada di Muslim Karena biasanya Kalau di kota itu Ditanya ini sohaya Enggak Untungnya yang tanya Kadang gak paham Ini alhamdulillah Jadi Wah repot Nabi'nu itu Diantara sebabnya Gak bisa mensafaati Adalah Pernah Corong doa Masut no kaume Kalau dalam bahasa Arab itu Da'ali zeytin Berarti mendoakan positif Kalau da'ala zeytin Mendoakan Negatif Kalau orang Jawa itu Ada doa Ada pasut Nabi'nu adalah orang Yang pernah Masutkan kaumnya Saya cerita sedikit Tentang Nabi Nuh Dan Nabi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Dianggap Tadi cerminanya Abu Bakar Dianggap niru Ibrahim Cerminanya Umar Dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh Lalu kalau saya akan tanya Bedanya gimana? Begini logikanya Andai kan kita Mengkaji secara Akademik Begini Ada ulama besar Namanya Abu Hassan Ashadili Itu Masyur di Indonesia Menjadi Torek Ashadili Terus ada Seorang muridnya Minta gini Abu Hassan Ashadili Torong saya dikasih ijazah Supaya saya tidak pernah Maksiat di bumi ini Karena saya takut sama Allah Kalau saya maksiat itu Merasa tidak nyaman Dengan Allah Abu Hassan Ashadili ini Malah marah besar Kalau kamu tidak pernah Maksiat Berarti kamu suka Maksiatnya Allah Itu tidak kelihatan Karena tidak ada yang Maksiat Tapi bukan dukung Kamu yang tidak Ini cerita ilmiah Tapi kalau Syed Abdul Al-Haddad Itu kebalikannya Ada orang Fasek Itu hidup Berkeliaran Menggaguh masyarakat Menggaguh ketertiban agama Sada Qiyai Atau siapa Itu mendoakan Supaya Tobat Atau dikasih panjang umur Supaya nanti bisa Tobat Itu beliau Syed Abdul Al-Haddad marah besar Orang yang mendoakan Orang Fasek hidup Berarti dia suka Allah Dimaksiati di buminya Jadi akhirnya jadi kutub besar Yang satu Sahziliyah Yang satu Haddad Kenapa ya Karena tadi Yang satu Cerminan Nabi Isa Yang satu Cerminan Nabi Yahya Sebagaimana Sabda Rasulah tadi Apa Ulama umati Keambiyai Bani Israel Sehingga masyur Dalam aplikasi Pengajaran juga gitu Masyur sekali Dalam kitab-kitab Diceritakan Kalau Syed Abdul Al-Haddad Kalau ada Orang sowani itu Kamu ngaji sama siapa Sama si A Pernah nangis Gak pas ngajar Gak pernah Udah gak terus Gak usah diterusin Ngaji orang seperti itu Artinya atas Mungkin orang bisa nangis Tapi kalau Abu Hassan Asadili Kebalikan Kamu ngaji sama siapa Sama si A Pernah tertawa Gak kalau ngaji Gak pernah Udah gak usah ngaji Sama orang itu Orang gak bisa syukur Jadi itu manhat besar Nah akhirnya orang-orang Kayak kita ini Gak jelas semua Nangis ya bisa Syukur Guyu ya bisa Cuma celakanya Kalau kita nangis Karena gak punya uang Kalau Guyu karena punya uang Itu masalahnya Tapi kalau wali-wali dulu Enggak Kalau senyum Ya karena sangking Yakin Rahmatnya Allah Itu wasiat rahmat Kalau nangis Ya karena takut Ajabnya Allah Kalau kita kan enggak Sangat-sangat materialistik Ini yang Membedakan Terima kasih